Intro Final Piala Dunia Perancis kontra Argentina Kurang dari 4 jam lagi bagaimana suasana di Stadion Nuzail Tempat laga berlangsung kita akan berbincang dengan mantan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang saat ini berada di Qatar Selamat malam Bang Nurdin Halid Selamat malam Baik, ini posisi lagi dimana ini Bang? Saya lihat sudah pakai jirsenya Argentina, apakah artinya tim Argentina di final kali ini? Ya, jadi saya memang mengunggulkan Argentina dengan pertimbangan bahwa Insya Allah keberuntungan Dewi Fortuna berada kali ini berada pada Argentina Kita sama-sama mengetahui bahwa Perancis maupun Argentina Sama-sama telah menjuarai Piala Dunia sebanyak dua kali Argentina juara di tahun 78 dengan 86 Kemudian Perancis juara 98 dengan 2018 Dengan pengalaman tersebut Dan dari 12 kali pertemuan Antara Perancis dengan Argentina Argentina berhasil memenangkan 6 kali pertandingan dan 12 kali pertemuan Seri 3 kali dan Perancis hanya memenangkan 3 kali Dengan rekor tersebut, saya yakin bahwa Argentina akan Ada faktor psikologi yang sangat kuat untuk memenangkan pertandingan ini Oke, meskipun faktor psikologi juga bisa didapat oleh tim Perancis Yang mau mempertahankan back-to-back trofi juga kan Bang Nurdin Halid Tapi begini, bagaimana suasana di sana jelang beberapa jam final ini? Ya, kira-kira 10 menit lagi saya baru sampai di stadion Tetapi dari kota, itu suasana kota ini luar biasa Ini suasana bola mengwarnai kehidupan masyarakat Doha maupun para pendatang di semua lini kehidupan Di rumah-rumah, di mal, di pasar-pasar Semua suasana bola Ini pertanda bahwa memang Doha Qatar ini sangat Antusias dalam menyambut dan melaksanakan pilihan dunia ini Oke, jadi sangat antusias ya Bang Nurdin melihat animo masyarakat Dari berbagai belahan dunia yang mungkin hadir di Qatar juga untuk menonton final Ya, betul sekali Jadi animo masyarakat itu Baik penduduk asli maupun penduduk tempat maupun pendatang supporter yang datang dari luar Bens-bens-bens dari semua negara Itu sangat antusias animonya luar biasa Untuk menonton final pilihan dunia ini Oke, nah sekarang ini berarti Anda posisi sedang menuju ke stadion Ini seberapa jauh dari lokasi atau berapa lama lagi kira-kira Anda sampai di stadion Bang? Iya, kira-kira ini karena sudah mulai lancar Tadi agak macet di sebelah di kota ini sudah lepas dari kemacetan Kira-kira 10 menit lagi sudah sampai di stadion Nanti saya bisa, saya kabarin dari stadion Suasana dari para fans club, dari para supporter, para penonton Di dalam mengikuti pertandingan antara Perancis pelawan Argentina Oke, terakhir Bang Rodin Halid Bagaimana kalau kemudian prediksi Anda Argentina yang menang tidak sesuai dengan faktanya nanti Atau seperti apa? Ya, kecewa sih tidak Tapi memang bola itu penuh dengan seni Penuh dengan perjuangan Tapi yang paling pasti bahwa Sepak bola itu Menghadirkan daripada kegairahan Menghadirkan daripada kebahagiaan Daripada seluruh penonton Baik yang kealam maupun yang menang Itu kelebihan sepak bola dibanding olahraga lain Efor sepak bola itu berbeda dengan cabang olahraga lain Itu ada persatuan, ada unsur sosial, segala macam Itu ada dalam sepak bola Jadi kalaupun Argentina kalah ya tentu tidak kecewa Tidak seni tapi kecewa Tentu ini adalah, itulah seni dalam pertandingan sepak bola Tapi saya yakin bahwa keberuntungan kali ini Mungkin apa namanya, ini berpihak kepada Argentina Kita lihat nanti Bukan hanya faktor Messi Baik, kita lihat nanti keyakinan Bang Rodin terbukti atau tidak Tapi terima kasih banyak untuk perbincangan terkait dengan Piala Dunia Langsung Dari Qatar Terima kasih banyak Bang Nodin Halis Selamat menyaksikan final nanti di Langsung Dari Qatar Terima kasih Bang, selamat malam